Intro Hey guys, percaya gak? Kalau hasil video tadi kami ambil pake drone yang dijual dengan harga 3 jutaan aja Yap, kamu gak salah denger Dengan budget 3 jutaan, kamu bisa dapet hasil aerial video yang bagus serta stabil Kenalin, ini dia drone SJRC ROX F22 Seberapa tangguhnya drone ini dan apa aja kelebihan serta kekurangannya, tonton sampai habis ya Jadi ini dia boxnya, kalau kamu beli drone-nya ini Ada beberapa keterangan fiturnya di bagian samping Mulai dari 4K, GPS return to home, dan flight time about 35 minutes Oke, kita langsung buka Ternyata sudah dapet semacam pocket atau tas buat bawa drone-nya kayak gini nih Di dalamnya bisa kita lihat langsung ada drone dan sebuah kompartemen terpisah Pertama kita dapet propeller cadangan 4 buah Ada kabel USB Type-C ke lightning, terus ada yang ke micro-USB Dan ada satu lagi USB Type-C to Type-C yang udah kepasang di remote-nya Lalu masih dapet lagi kabel data USB Type-C untuk pengecasan Terus ada 2 buah cadangan joystick, serta gak ketinggalan sebuah buku panduan Oke, jadi ini folding drone-nya Yang kalau dibuka, jadinya udah bisa jadi sebuah drone Terus ada baterai berukuran 3500 mAh Dan terakhir sebuah remote controller yang tentu dilengkapi dengan joystick Lanjut hands-on Bodi dari drone-nya sendiri berbahan polikarbonat atau plastik keras Yang kalau sudah ditambah baterai-nya sih cuma sekitar 350 gram saja beratnya Remote-nya sendiri juga berbahan plastik tapi solid Interface remote-nya juga simple, connect ke smartphone dan ke drone-nya juga mudah Nah, sayangnya holdernya ini hanya bisa untuk ukuran smartphone saja Jadi gak bisa untuk ukuran sebuah tab Handheld-nya oke, serta pengoperasiannya juga cukup mudah Kamu tinggal install aplikasi SJRC Pro Terus di dalam aplikasinya, kamu tinggal pilih tipe F22s Nah, di sini kamu bisa lihat tuh, ada mode foto, video, panorama, dan timelapse Terus ada settingan parameter, terus ada histori terbang, PTZ adjust, dan zone Oh iya, buat teman-teman sebelum menerbangin drone Pastikan GPS-nya sudah ke-lock ya, supaya bisa return to home Oke, setelah seminggu saya coba Baterainya dalam sekali charge penuh bisa terbang sampai 20 menitan Itu pun juga tergantung dari kecepatan angin Kalau anginnya kenceng, makin boros baterainya Dan untuk hasil videonya, bisa saya bilang cukup bagus untuk drone dengan budget 3 jutaan Karena kualitasnya 4K 30fps, detailnya juga oke Warnanya terbilang lebih warm sedikit, dan lebih baik kalau mau dipostu di grading sedikit Karena punya 2-axis stabilization, jadi hasilnya nggak bisa begitu smooth Namun sudah oke banget Saat terbang di daerah pantai pun masih cukup smooth lah ya ini Jarak terbangnya diklaim sampai 3,5 km Dan ketinggiannya sampai 120 meter Cuman ketika saya tes, saya cuma bisa berani sampai 1 km aja Kalau ketinggiannya sih memang bisa tembus sampai 120 meter Mantap banget Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, kesimpulannya Kalau kamu lagi nyari drone budget terjangkau SJRC ROX F22s ini bisa jadi salah satu pilihanmu Dengan harga 3.500.000 Kamu udah bisa dapet gambar 4K 30fps yang lumayan stabil Dan bisa menempuh jarak terbang sampai 3,5 km Untuk sebuah drone pemulasi ini bagus banget Apalagi sudah ada fitur return to home jadi aman dah drone-nya Gimana kalau menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komen ya Tapi sekali lagi, do it on your list ya Kalau teman-teman tertarik, bisa cek ke Hugo Store Yang linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya Dan cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang udah nonton Koko Undul Diri Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Selanjutnya